Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sepanjang ada kesamaan kepentingan, hubungan antar negara bertetangga dipastikan bakal harmonis Tapi lain halnya bila antara kedua negara punya kepentingan yang jauh berbeda Bahkan satu sama lain saling berseperangan atas suatu isu Bisa jadi yang muncul adalah konflik Seperti yang kita lihat di sengketa kepulauan Laut Cina Selatan Dalam konteks kekinian, Indonesia pun punya sisi rawan pada hubungan bertetangga Khususnya dengan Australia, Malaysia, dan Singapura Berlandasan kepentingan nasional, hubungan Indonesia dengan ketiga negara tersebut kerap melalui fase pasang surut Nah, bicara lebih detail pada potensi konflik banyak pengawat memberikan analisis Bahwa sampai 10 tahun ke depan Indonesia tidak akan menghadapi perang terbuka Mungkin bisa kita amini hasil analisa tersebut Tapi, pada kenyataan potensi konflik berskala kecil mudah meletup seketika Misalnya dengan Malaysia Masih terbuka terjadinya keributan di seputar blok Ambalat Belum lagi pada masalah patok di perbatasan Kalimantan dan isu penyiksaan tenaga kerja Dengan Singapura, masalah sentimen bisa mencuat seputar reklamasi, batas wilayah, dan perizinan terbang Dengan Australia, isu manusia perahu bisa menjadi bom waktu Belum lagi ada kenangan pahit saat lepasnya timur-timur dari NKRI Bicara tentang konflik ringan yang sifatnya lokal Skenario yang paling mudah jadi kenyataan adalah kesekan di laut dan terjadinya duel di udara Kesekan di laut sudah ada buktinya Yakni, pada kasus saling serempet antara kapal perang TNI AL dan TLDM AL Malaysia di blok Ambalat Duel di udara juga nyaris terjadi antara Hawk 200 TNI AU dengan FA-18 Hornet milik AU Australia Mengingat setiap konflik lokal bisa berubah menjadi konflik militer terbuka Diskenariokan yang nantinya mengambil peran strategis adalah alutsista papan atas yang memegang peranan penting Bila di laut yang akan beraksi adalah frigat, korvet, dan kapal selam Maka, pada matra udara yang jadi andalan adalah jet tempur lapis pertama Keberadaan jet tempur lapis pertama inilah yang diyakini akan membuka serangan awal dan menentukan jalannya pertempuran Jagoan TNI AU saat ini adalah Suhoi SU-27 SKM dan SU-30 MK2 Sementara, jagoan AU Malaysia adalah Suhoi SU-30 MKM Sementara, jet tempur andalan Negeri Kanguru adalah FA-18 Super Hornet Dan, jawara jet tempur Singapura adalah F-15 SK Eagle Namun tidak menutup kemungkinan, AU Singapura dan Australia akan mengerahkan jet tempur siluman mereka yang baru saja diadopsi F-35 Lightning II Harus diakui, kerjasama militer antarmatera di ketiga negara lumayan arat saat ini Terutama dengan Australia dan Singapura Tapi kembali lagi, bukan tak mungkin antar jawara angkasa keempat negara bertetangga ini akan bertemu Bukan dalam sisi latihan tempur, melainkan dalam aksi nyata dogfight di udara Tanpa berharap terjadinya perang, inilah lawan tanding terberat flanker TNI AU Pertama, F-15 SK, RSAF, Republic of Singapore Air Force F-15 SK didaulat sebagai lawan tanding terberat flanker TNI AU Tak lain karena keduanya punya misi utama pada area superiority Sehingga, dalam benak banyak orang, kedua jet tempur merupakan lawan tanding yang benar-benar sepadan Jet tempur buatan Boeing ini sudah battle proven Dan Singapura memiliki 24 unit F-15 SK yang ditempatkan di lalut Paya Loba Kemudian, di peringkat kedua lawan tanding flanker TNI AU adalah FA-18 Super Hornet FAAF Royal Australian Air Force Dalam pitch black, flanker TNI AU dan Hornet Australia Sudah pernah berlatih olah tempur bersama di lalut Tindal dan Darwin Jet tempur multi-roll yang ideal dilepaskan dari kapal Indomini Sudah tergolong battle proven dan RAAF Total memiliki 24 unit FA-18 Super Hornet Lawan tanding yang ketiga flaker TNI AU Tak lain adalah tipe jet tempur yang sama Meski hanya beda versi Yakni, Sukhoi SU-30 MKM TUDM Tentara Udara Diraja Malaysia Malaysia memiliki 18 unit SU-30 MKM Antara Sukhoi Indonesia dan Malaysia punya kecanggihan yang setara Meski dalam hal kelengkapan senjata Malaysia sudah jauh lebih dulu dipersenjatai Sementara Sukhoi TNI AU masih terbilang baru dalam kelengkapan senjata Termasuk antirnya ludol Vimpel R-27 dan KH-31P Perlu juga dicermati Malaysia terbilang padat jet tempur di lapisan pertama Negeri jalan ini punya FA-18 Hornet dan MiG-29 Full Chrome Sebagai catatan, keempat jawara jet tempur milik Indonesia Malaysia, Malaysia, Singapura, dan Australia Sama-sama menggunakan dua mesin jet Punya kemampuan isi bahan bakar di udara Dan predikat duel di udara yang relatif setara Begitu pula dengan hubungan persenjataan yang menyertai Australia dan Singapura Bahkan punya rencana strategis yang sama Dalam pengadaan jet tempur Kedua negara sekutu AS ini Telah mengadopsi jet tempur F-35 Lightning II Buatan Lockheed Martin Oke guys, terima kasih ya buat waktunya Dan jangan lupa klik subscribe Bagi yang belum subscribe Saya Ovin Mabinai Tafik Kualidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih